teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS nya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek tahun ini video kali ini disini kita akan coba review aplikasi security ataupun aplikasi keamanan terbaru di bulan Februari 2023 ini teman-teman oke dan ternyata ini adalah ekstrakan terbaru dari aplikasi keamanan atau security MIUI 14 nah berhubung disini untuk Poco X3 Pro saya sudah di MIUI 14 disini kita akan coba tes untuk aplikasi security terbaru ini dan ini sudah ekor 1.2 tandanya sudah bahasa Indonesia dan stabil teman-teman ya oke di sini kita coba dulu untuk versi security yang saat ini saya pakai ini masih versi default jujur aja security versi ini ini enak banget nyaman banget teman-teman apalagi dikombinasikan dengan aplikasi Joyose versi 2.2.56 yang sebelumnya kita sudah bahas ya ataupun pakai yang default yang versi 2.2.55 untuk aplikasi Joyose di MIUI 14 ya teman-teman oke langsung aja di sini kita coba install ke aplikasi keamanan terbaru versi 7.4.2 ekor 1.2 teman-teman ya oke langsung aja di sini kita install ya teman-teman ya kita coba nih mudah-mudahan enggak ada masalah ya ya teman-teman di sini saya sudah install untuk aplikasi security ke versi terbaru teman-teman ya Nah di sini kita akan coba lihat untuk di versi keamanannya dulu ya kita coba lihat info aplikasi di sini sudah di versi 7.4.2 nah ini 2202011.2 ekornya teman-teman ya Nah tampilannya seperti ini teman-teman nah ya di sini teman-teman bisa lihat ini untuk di bagian bawah ada peringatan gempa juga ada juga ada ya game booster privacy dan semuanya sudah bahasa Indonesia pastinya ini keren sih ya Oke teman-teman nah ini ekor 1.2 ya sudah di update seperti biasa di sini kita coba lihat di bagian pengaturan apakah ada yang baru atau tidak teman-teman ya Nah sebelumnya kan di sini untuk di Mi 14 itu untuk fitur spesial sudah dihilangkan teman-teman jadi dia itu masuk ke dalam setelan tambahan Nah kita coba lihat nih di setelan tambahannya apakah ada pembaruan atau tidak ya langsung ke setelan tambahan kita coba lihat di sini di bagian fitur spesial ya fitur spesial di sini masih ada jendela mengambang bila sisi seperti ini kemudian juga penambahan memori saya sudah gunakan yang 5 GB ya Oke kemudian untuk di bagian lampu LED nya cahaya cahaya kedipan lampu nyala ini diaktif ini sekarang masuknya di sini ternyata ya dan juga ada ruang kedua teman-teman ya seperti itu biasanya kan untuk penambahan memori itu di sini nih di aksesibilitas kalau nggak salah sekarang sudah pindah ke fitur spesial di sini ya Oke selanjutnya kita coba lihat untuk di bagian baterai di bagian baterai tampilannya masih tetap sama ya ada hemat baterai seimbang dan juga performance kemudian kita coba di bagian baterainya nah dia di sini sedikit dingin katanya ya jadi bukan derajat celsius saya sebenarnya suka yang pakai derajat celsius ya Taman juga disini pasti ada yang suka yang pakai itu ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat lagi teman-teman ya di sini di bagian tampilannya kita coba di bagian tampilan di sini masih tetap sama ya teman-teman seperti ini ya saat perangkat dalam mode VR mau juga disini ada 120hz udah dibuat 120hz kemudian kita coba lihat di bagian tentang telepon ya tentang telepon kemudian di bagian penyimpanan Nah di sini ya coba lihat di bagian berkas sistem sepertinya sekarang ini udah oke lah ya udah sip nih untuk di bagian berkas sistem Oke coba lihat nah ini dia penambahan memori 5giga memang sekarang sudah terdeteksi dan disini juga ada log sistem akan dihapus secara otomatis bila diperlukan ya ini sudah 100 es lah 285 MB teman-teman ya ini nih log sistem jadi ini akan otomatis dihapus katanya gitu ya Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat yang ditunggu-tunggu adalah di bagian game booster atau game turbo nya nih ya Oke kita coba masuk dulu aja nih mudah-mudahan enggak harus kita aktifin ulang ya untuk GPU settingnya langsung aja kita masuk ke dalam game turbo nya kita coba lihat Oke dan ternyata dia hilang ya Nah ada yang bertanya tanya disini Bang punya saya juga begitu selalu hilang Oke enggak papa teman-teman karena memang si HPnya itu kan masih belum di UBL belum dioprek dan bumi sebagainya jadi kalau kita coba aktifin untuk fitur GPU setting lewat set edit itu otomatis merubah sistem kan nah sistem ini karena belum kita oprek masih punya settingan default jadi ketika kita coba restart dia itu akan kembali ke default untuk di global tablenya ya untuk di global tablenya teman-teman nah makanya disini kita harus setting lagi nih di set edit ya untuk di global tablenya begitu tahunnya disini saya akan coba setting dulu untuk GPU nya ya biar kita nanti coba tes dengan GPU setting nah ini nih kita ubah lagi menjadi true ya ini kan false nih kita ubah lagi menjadi true nah gini teman-teman langsung aja set penggunaan kita back kita keluarkan semua aplikasi yang ada di resennya ya atau di background Nah kalau sudah sekarang kita langsung saja masuk lagi ke dalam game turbo nya dan sekarang sudah keluar teman-teman ya ini untuk bawaan atau untuk GPU settingnya dan semuanya kereset ya setelah update ke versi terbaru ini teman-teman oke kita coba lihat nanti mudah-mudahan sih nggak ada masalah disini teman-teman kita coba tes di Genshin Impact seperti biasa ya Nah untuk di Genshin Impact ternyata dia nggak kereset untuk settingannya masih tetap sama seperti ini teman-teman saya setting di 720p ini 120 kemudian kalau kita coba lihat di bagian setelan tambahan dia masih seperti ini ya nggak ada mode Pro ya seperti di Poco F3 atau di Poco F4 Nah kemudian disini kita coba untuk settingnya nih Nah untuk setting semuanya sudah saya aktifin rekomendasi konten ini juga kita aktifin aja nggak apa-apa mode performa juga disini saya sudah aktifin Nah untuk menghindari masa terlalu panas atau yang berhubungan dengan perangkat keras ini saya matikan kenapa kita akan coba lihat nanti kalau ini diaktifin nah ini nanti ada performa yang dibatasi teman-teman teman-teman seperti itu ya jadi pengoptikan performanya disini saya matikan ya Oke Nah langsung aja disini kita masuk yang nanti ke dalam gameplay dari Genshin Impact kalau perlu nanti kita coba tes game-game yang lain teman-teman Oke Oke guys disini kita sudah di dalam gameplay Genshin Impact teman-teman bisa lihat disini untuk fps nya dia di 59 fps dalam waktu diam seperti ini 60 fps teman-teman ya ini sudah bener-bener mantep banget nih ya teman-teman bisa coba aja langsung aplikasinya di deskripsi ya sudah saya siapkan lah untuk link downloadnya atau di kolom komentar beli lihat petir-petirnya ini 60 fps ya dan suhu sekarang ini kita coba aja disini masih di 35an ya kita coba main kurang lebih 5 menit aja teman-teman real-time 5 menit kita coba lihat apakah nanti akan ada penuh penaikan ya atau penaikan suhu yang signifikan ya cepat gitu misalkan ini masih di 35 ya teman-teman ya Nah masih di 35 derajat celsius untuk di bagian area depan Oke langsung kita ya jalan-jalan aja gitu ya ini 60 fps loh dan juga disini saya tidak aktifin untuk percepat ya Nah kalau teman-teman disini sudah terdeteksi 60 fps sebaiknya nggak usah diaktifin percepat gitu ya karena kalau kita coba aktifin percepat ini kadang nih ya ini seinformasi aja ini kadang ini suka langsung jadi kelimit jadi dia ini mengaktifin si Joyose nya Nah kalau misalkan ketika teman-teman sudah masuk di Genshin Impact ini 60 fps berarti udah mantep ya seperti itu oke Nah untuk di bagian setting atau pengaturan saya pakai settingannya kalau nggak salah medium sini teman-teman teman-teman ya Nah ini saya pakai yang menengah aja lah cukup teman-teman ya itu grafiknya udah bagus banget ya Oke kalau kita coba Bang coba dong pakai yang tertinggi Oke kita coba disini pakai dulu yang medium ya kita coba kalau ada musuh kita kill aja gitu ya teman-teman ya tinggal ada di sini musuhnya nih teman-teman ya Oke kayaknya ini areanya memang sedang lagi badai nih lagi hujan jadi musuhnya nggak ada di sini teman-teman ya uh petir lihat ngeri banget coy Oke dia masih stabil di 5760 ya Oke kita coba masuk ke peta ini ya ke kota ya kita coba tes ke kota aja nih gimana nih teman-teman kalau ke kota ya coba ya teleport aja ya teleport aja langsung coba lihat Nah kalau lagi loading seperti ini memang dia hanya ke satu fps yaitu hal yang wajar sih teman-teman Oke kita coba lihat disini kita sudah main kurang lebih berapa menit nih sudah dua menitan ya Oke kita coba tes aja lima menit nih gimana nih temen-temen ada kenaikan suhu atau enggak nih si Genshin Impact ini ya pokoknya kalau di Genshin Oke nih ya no limit berarti ya di game yang lainnya lancar loh temen-temen Oke di sini kita di kota di kota kita dapat 4855 fps temen-temen dan dia masih Oh ada sedikit frame gitu ya tapi masih tetap aman Oke kita coba jalan-jalan sini namen coba lihat masih di 5047 kita coba agak lari dan kita loncat Oke dia ketiga lima Oke balik lagi ke 50 ke 4037 Oke ini di kota memang renderingnya berat temen-temen ya Oke masih di 30 Han gak turun gak drop sampai ke-20 masih aman temen-temen ya Oke kita coba main skill Oke masih enak juga skill masih enak Oh info aja juga teman-teman disini saya masih menggunakan aplikasi Joyosep versi 2.2.56 ya Oke mantap nih Hihihi sip ya keren sih Oke kita sudah di tiga menit muka empat menit nih kita nanti cek di lima menit berapa suhunya temen-temen ya seperti itu kita coba udah lihat aja nanti Oke kita coba kita coba keluar biasanya disini berat nih temen-temen disini berat bisa lepas keluar dari sini tuh berat biasanya suka nge-prem ke-20-an biasanya nih tapi di sini enggak temen-temen dia masih bertahan di 46 efek burung juga aman wuhh mantap ya mantap temen-temen nih sip Oke yang penasaran di sini Oke kita ubah ke settingan rata kanan ya untuk Genshin Impact sini ke grafik kita coba custom kebun ke tertinggi Oke katanya sih memang harus di restart tapi enggak apa-apa sih efeknya juga nerap sih kalau nggak di restart juga temen-temen ya Oke kita exit dan sekarang di sini kita dapat berapa fps kita coba lihat ini rata kanan rata kanan ketika saya geser barusan ke masih di tiga mah ada 27 temen-temen ya tapi masih oke overall ya Nah 28 pastilah kalau settingan di rata kanan kan itu akan jauh lebih berat ya jadi rekomendasi saya disini cukup gunakan menengah aja itu udah oke temen-temen juga performanya disini enggak di limit ya Oke disini sepertinya sudah lima menit kita coba jalan-jalan seperti ini ya di Genshin Impact kita coba lihat sekarang suhunya berapa masih di 39 temen-temen ya ini adem loh ya segini ada menegensin 5 menit pakai naik ke-40 ya biasanya tuh saya pernah tuh 5 menit belum udah ke-46 42 ya 43 ini masih di 39 40 apalagi kalau kita tambahin font cooler atau kipas pendingin itu akan juga lebih aman sih ya lebih aman gitu teman-teman ya ini keren sih temen-temen ya Oke mungkin cukup disini untuk tes Genshin Impact temen itu dia tadi ya hasil review juga dan tes Genshin Impact di security terbaru versi 7.4.2 ekor 1.2 dan ini recommended banget ya temen-temen ya ini keren terutama di MIUI 14 Bang kalau di MIUI 13 bagaimana bisa temen-temen di di install di MIUI 13 cuman yaitu kemaksimalan dari si aplikasinya enggak tahu saya nggak bisa menjamin jadi harus dites next nanti kita akan coba tes di MIUI 13 untuk aplikasi security ini apakah worth it atau tidak teman-teman ya atau apakah performenya sama seperti di MIUI 14 atau tidak ya Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya Oke